kok tidak ada keterangan maksudnya keterangan apa itu untuk N1 itu kan jumlah sampel yang pertama untuk N2 itu jumlah sampel yang kedua untuk R itu runnya ya R itu runnya jadi nanti runnya itu diisi 26 untuk lebih lebih jelasnya nanti di soal ini ya oke nah handelnya disini adalah peluang setiap karyawan untuk mengambil cuti saat musim liburan sekolah adalah sama sedangkan peluang setiap untuk H1 nya peluang setiap karyawan untuk mengambil cuti saat musim liburan sekolah itu tidak sama misalnya ya yang benar yang ada di buku saya salah nulis kalau N itu totalnya jumlah total N nya 40 bulu berarti bulu berarti selamat menikmati selamat menikmati dan menikmati sampai jumpa di atas selamat menikmati 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 selamat menikmati